Kita masuk di berita pertama nih lho Ini ada bedeng 4 pintu abis di lahap si jago merah Jadi kebakaran kembali terjadi di kota Jambi Dan kali ini menghanguskan sekok bangunan bedeng 4 pintu di kelurahan Tanjung Johor Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lho Emano beritanya? Kita tengok Ini dia berita Kebakaran menghanguskan sebuah bedeng 4 pintu Yang berada di jalan Kaihaji Amacit RT01 Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Pada Senin 29 Mei 2023 Pada pukul 10.59 waktu Indonesia Barat Berdasarkan informasi dari grup WhatsApp Persmit Radamkar Kota Jambi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi menjelaskan Kebakaran ini duga terjadi akibat konsulating listrik Sebanyak 4 armada dan 30 orang petugas dari Makudamkar Kota Jambi dikerakan Dalam pemadaman kebakaran ini api berhasil dimadamkan setelah 1 jam kemudian Kebakaran ini setidaknya membuat sebanyak 4 kakak kehilangan tempat tinggal Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah Lilis Carlina, Cek TV melaporkan